Shalom saudara, salam sejahtera, kebenaran hari ini adalah layak hidup dalam perdamaian dengan Allah Saudaraku dalam rumah pasal 14 ayat 17 tertulis Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Kalimat sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tidak dapat diartikan bahwa berarti dalam kerajaan surga tidak ada makan dan minum Loh, Yesus sendiri bicara kok, mengatakan bahwa di dalam kerajaan surga kita akan makan dan minum bersama dia Maksud firman Tuhan ini adalah bahwa kerajaan Allah tidak menekankan masalah pemenuhan kebutuhan jasmani Tetapi masalah bagaimana orang percaya memiliki kehidupan sebagai warga kerajaan surga yang hidup dalam perkenanan Tuhan Dengan melakukan kendak Tuhan yaitu kebenarannya Dan damai sejahtera orang-orang seperti ini tidak tergantung oleh suasana dunia ini Ini maksudnya Ya kita harus belajar itu bagaimana hidup sebagai warga kerajaan surga yaitu hidup dalam perkenanan Tuhan Hidup dalam kesucian dan damai sejahtera kita tidak tergantung oleh suasana dunia Orang yang suasana hatinya masih tergantung pada dunia sekitar tidak akan dapat berdamai dengan Allah Orang yang suasana jiwanya tergantung pada Tuhan adalah orang yang bisa hidup dalam pergamaian dengan dia Sebab Tuhan hanya mau dijadikan satu-satunya kebahagiaan dalam hidup ini Orang percaya yang benar menunda semua kenikmatan hidup dan memindahkannya nanti dalam kerajaan surga di langit baru dan bumi yang baru Oleh sebab itu pengetahuan kita mengenai surga harus benar dan jelas agar kita mengerti apa yang disediakan Allah Bapak kepada kita Allah tidak menghilangkan kemanusiaan kita Kemanusiaan kita tetap abadi sebagai ciptaan Allah Untuk itu Allah menyediakan semua kenikmatan hidup bagi kemanusiaan kita di dalam dunia yang akan datang Saya ulangi Allah tidak menghilangkan kemanusiaan kita Kemanusiaan kita tetap abadi sebagai ciptaan Allah Untuk itu Allah menyediakan semua kenikmatan hidup bagi kemanusiaan kita di dalam dunia yang akan datang Harus diingat bahwa manusia tetaplah manusia yang membutuhkan kenikmatan hidup Dengan segala metabolismunya Tentu saja Tuhan mengetahui kebutuhan manusia itu Dan Tuhan menyediakannya di langit baru dan bumi baru nanti Oleh sebab itu adalah bijaksana kalau orang percaya menunda semua kesenangan dunia Menunda semua kesenangan di dunia Nanti di kerajaan Tuhan Yesus kita baru menikmatinya Kita harus mempercayai fakta mengenai kerajaan surga tersebut Dan sabar menantikan penyataan dari kerajaan surga tersebut Oleh sebab itu kita harus menaruh pengharapan Di dalam kerajaan surga Seperti yang dikatakan Petrus Dalam 1 Petrus pasal 1 3 sampai 4 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Dan yang tidak dapat layu Yang tersimpan di surga bagi kamu Saudaraku inilah maksud Yang dimaksud Yesus sebagai harta di surga Yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan di kerajaan surga nanti Keindahannya Keindahan kerajaan surga Bukan karena pijakannya dari emas Pintunya berhiaskan mutiara dan lain-lain Melainkan Tempat dimana ada kehadiran Allah Dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Tempat dimana tidak ada dosa dan kejahatan Tempat dimana perdamaian dengan Allah Dapat terbangun abadi Tanpa ada gangguan Sama sekali Nah ini Yang menjadi kebahagiaan kita Kita juga tidak berpikir tentang upah Tentu setiap kesetiaan mendapat upah Tapi bukan karena upah itu kita setia Kalau kita mau masuk surga juga bukan sekedar Agar kita terhindar dari neraka Atau supaya kita mendapat upah di surga Bukan Karena ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus Yang kita berhutang kehidupan dan nyawa dari dia Perlu tambahkan tataan penting disini Bahwa janji Tuhan ini bukan untuk semua orang Kristen Melainkan untuk mereka yang sudah teruji Harta surga itu bukan untuk semua orang Kristen Tapi untuk semua orang Kristen yang teruji Yang mereka teruji Dan yang sudah mencapai keselamatan jiwanya Seperti yang dikatakan Petrus Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah Karena imanmu Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia Untuk dinyatakan pada zaman akhir Bergembiralahkan hal itu Sekalipun sekarang ini kamu Seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana Yang diuji kemurnianya dengan api Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan Pada hari Yesus Kristus Menyatakan dirinya Sekalipun kamu belum pernah melihat dia Namun kamu mengasihinya Kamu percaya kepada dia Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya Kamu bergembira Karena suka cita yang mulia dan yang tidak terkatakan Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu Yaitu keselamatan jiwamu Harta di surga untuk orang-orang Kristen Yang telah mencapai tujuan iman keselamatan jiwa Orang-orang yang setia sampai akhir Orang-orang yang menunjukkan kehidupannya Yang mengenakan kehidupan Yesus Dan yang suci Kudus seperti Allah Kudus Ini semua dalam konteks 1 Petrus pasal 1 loh saudara Yang ayatnya diantaranya adalah Kuduslah kamu sebab aku kudus Dari kalimat-kalimat ayat ini dapat diperoleh kebenarannya Pertama Allah akan memberi kekuatan untuk memelihara iman orang percaya Dimana jemaat pada waktu itu berada di tengah-tengah penderitaan aniaya yang luar biasa Itu sebabnya mereka masih bisa bersuka cita di tengah-tengah penderitaan Kedua Jemaat harus menaruh pengharapan untuk kehidupan yang akan datang Mereka menantikan keselamatan yang telah Tuhan sediakan Artinya realisasi dari keselamatan yang Tuhan berikan Tentu saja pengharapan tersebut memberi kekuatan kepada mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami Ya saudaraku Jadi kedua jemaat menaruh pengharapannya Ketiga Semua penderitaan menjadi ujian terhadap iman Tuhan memang tahu kualitas hidup mereka Tapi bagaimanapun harus ada verifikasi secara konkret Dari kehidupan mereka yang dapat membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan Petrus menyatakan bahwa mereka sudah mencapai tujuan iman Tujuan iman mereka Yaitu ketika mereka teruji Ya teruji melalui segala pencobaan Mereka bisa setia sampai mati Nah baru teruji Saudaraku Mahkota diberikan kepada mereka yang teruji Jadi bukan hanya karena Allah tahu kamu memang baik Misalnya seseorang memang patut diberi mahkota Karena Allah tahu Allah memberi mahkota Harus ada bukti konkret dalam kenyataan hidup Ya atau ujian Bahwa orang itu layak menerima mahkota Emas harus teruji sebagai emas melalui api Baru bisa dikatakan benar Mereka yang setia sampai akhir itulah yang akan dimuliakan bersama Yesus Orang-orang yang berprestasi rohani seperti ini adalah orang-orang yang layak hidup Dalam perdamaian dengan Allah Kiranya kebenaran ini saudaraku sekalian Memberkati kita semua Solacracian Solacracian